Halo guys ketemu lagi dengan channelku Papa Yesa Di video kali ini saya memberikan tutorial bagaimana cara migrasi dari BNI Sariah ke Bank Sariah Indonesia Pengguna BNI Sariah seperti saya ini itu tidak akan bisa dibuka lagi di BNI Mobile Banking Jadi biasanya kalau saya cek saldo atau cek transferan masuk ya cek apalagi cek gaji ya Itu tidak bisa dibuka lagi di BNI Mobile Banking dan harus pindah ke BSI Mobile Bank Sariah Indonesia Mobile Oke bagaimana caranya dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys dengan cara klik subscribe Langsung ke TKP cek gudot Oke coba saya login akun BNI Sariah saya di BNI Mobile Banking Saya sudah isi username serta pinnya dan saya coba login akan keluar error seperti ini guys Oke keluar seperti ini ya Jadi ini bukan error dan juga bukan akun kita tuh bukan di blokir ya atau semacamnya Jadi kalau diterjemahkan secara sederhana itu akun kita tuh tidak ditemukan guys Itu kenapa? Karena akun kita sudah pindah ke Bank Sariah Indonesia atau disingkat BSI Jadi kita harus migrasi akun kita dari BNI Sariah ke Bank Sariah Indonesia atau BSI Karena sudah dari kemarin tanggal 9 Agustus 2021 itu BNI Sariah dan beberapa Bank Sariah BUMN khususnya itu sudah menjadi satu ke Bank Sariah Indonesia Maka dari itu kita harus aktifasi lagi akun kita ke Bank Sariah Indonesia Nah saya kasih caranya langsung ke TKP guys Kita buka yang namanya Playstore dan disitu kita download yang namanya BSI Mobile Oke kalau sudah di download dan sudah di install langsung kita klik open Disini kita klik low-low saja Oke di bagian ini Kalau kita nasabah baru dari Bank Sariah Indonesia itu kita klik buka rekening Tapi karena saya mau migrasi dari BNI Sariah ke BSI Saya klik sudah memiliki rekening Di bagian ini saya pilih aktifasi Karena saya ingin menggunakan BSI Mobile Yang berasal dari BNI Sariah Mobile yang lama dulu guys Oke ini adalah syarat dan ketentuan yang harus kalian setujui Bisa kalian geser ke bawah untuk menyujui syarat dan ketentuan ini Disini kita klik setuju Di bagian aktifasi ini kita isi nomor handphone dan kode aktifasi Nah di bagian kode aktifasi ini Inilah yang belum kita dapatkan Untuk mendapatkan kode aktifasi ini BSI menyerangkan Ya ada dua pilihan Yang pertama kita bisa lewat telepon call center dari BSI 14040 Atau bisa langsung chat Aisha di www.bankbsi.co.id Saya lebih baik chat Aisha saja Karena di chat Aisha di bankbsi.co.id Itu kan memotong biaya internet Apalagi kalau saya telepon call center Pasti memotong pulsa Timbang saya memotong pulsa Pulsa tidak ada Tapi pulsa internet ada Saya memakai chat Aisha saja di bankbsi.co.id Langsung ke chat Aisha Oke langsung kita buka website dari bankbsi Oke sudah kebuka ya Website dari bankbsi Kita langsung klik live chat Oke ini adalah bagian Aisha Yang singkatannya Asisten Interaktif Bank Syariah Sebelum chat ke Aisha ini Kita harus isikan nama kita Terus email Dan nomor hp yang sudah terdaftar di BNI yang syariah dulu guys Oke saya isi dulu ya Nama, email, serta hp saya yang terdaftar Terus langsung klik connect Disini kita sudah masuk ke bagian chat Aisha Aisha sudah menget kita Terus apa yang kita lakukan Disini kita mau aktifasi BSI Mobile Kita ketik langsung di bagian ini Bagian message ya Aktifasi BSI Mobile Oke di bagian ini Chat Aisha membalasnya guys Disitu tertulis apakah Kak Martin Mau melanjutkan aktifasi BSI Mobile Saya pilih yang ya Oke Aisha membalasnya Dengan kita mengisi nomor handphone Yang sudah didaftarkan pada bank syariah Yang terdahulu ya guys Pada saat itu BNI syariah Ternyata bukan nomor handphone saja yang harus kita isi Itu tanggal lahir kita juga harus diisi Serta nomor indu Kependudukan NIK yang ada di KTP Itu juga harus diisi Oke saya isi dulu ya guys Oke kalau sudah semuanya terisi Langsung klik submit Disini Aisha membalasnya dengan cepat Akhirnya proses verifikasi saya sudah berhasil Kode aktifasi itu akan dikirimkan melalui SMS guys Jadi akan muncul notifikasi seperti ini Perlu diingat di poin keempat ini kan Kirim kode aktifasi via SMS Jadi kita butuh pulsa untuk SMS ya Paling tidak kita minimal pulsa 2000 lah Cukup untuk kirim SMS di BSI Mobile ini Oke sekarang kita lihat isi SMS dulu dari BSI Mobile ini guys Oke ini adalah isi SMS dari BSI Mobile Disitu ada kode aktifasinya dan ada masa berlakunya Jadi jangan sampai kode aktifasi ini selesai dari masa berlakunya Dan sekarang kita kembali masuk ke BSI Mobile ya Disitu kita mau aktifasi kita isi nomor handphone Dan kita isi aktifasinya Terus klik tombol selanjutnya guys Di bagian ini kita klik lanjut Disini kita diarahkan untuk SMS ya Kita send aja Ternyata pulsa saya tidak mencukupi untuk SMS ini guys Jadi saya isi pulsa dulu ya Untuk bisa SMS ke BSI Mobile Oke sudah saya isi pulsa Dan sekarang saya coba kirim lagi guys Oke sudah berhasil ya Dan kita kembali lagi ke BSI Mobile Untuk aktifasinya Dan disini kita buat pin baru Dan konfirmasi pin baru Setelah itu klik selanjutnya Oke di bagian ini aktifasi sudah berhasil guys Terus kita langsung klik OK Oke di bagian ini kita juga isi kata sandi Dan konfirmasi kata sandi Terus klik buat kata sandi Dan akhirnya berhasil guys Saya masuk ke akun BSI Mobile Jadi migrasi dari BNI Sari A Ke BSI Mobile Dengan menggunakan aktifasi dari BSI ini guys Oke demikian video kali ini Semoga video ini bisa menjadi solusi Bagi kalian yang punya BNI Akun BNI Sari A Terus juga bisa login ke BNI Mobile Itu bisa menggunakan cara ini guys Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman kalian guys Sehingga video ini bisa bermanfaat Pada teman-teman kalian semua Yang migrasi langsung ke BSI Mobile Dan jangan lupa Untuk terus dukung channel ini guys Dengan cara klik subscribe Like dan komen Dan bunyikan loncengnya Biar kalian dapat notifikasi yang terbaru Dari channel Papa Yesa Serta jangan lupa Jaga kesehatan kalian ya guys Dan jangan lupa Untuk divaksin Agar kita tetap mantap Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Dari channel Papa Yesa Bye Sampai jumpa